Kapal selam alugoro 405, sukses uji tactical diving dive Hai, halo kak, jumpa lagi di channel Sapi Betina Alutsista TNI buatan Indonesia makin membanggakan Salah satunya adalah kapal selam alugoro 405 Dikabarkan kapal selam itu sukses menjalani uji tactical diving dive atau TDD Hingga kedalaman 310,8 meter di perairan utara Pulau Bali Informasi tersebut langsung disampaikan dalam situs resmi PT. PAL Indonesia Uji tactical diving dive kapal selam karya anak bangsa itu disaksikan langsung Oleh direktur utama PT. PAL Indonesia yakni Budiman Saleh Tactical diving dive merupakan salah satu bagian dari 53 item Sea acceptance test kapal selam alugoro Uji coba ini mengukur kedalaman taktis kapal selam Selama ada pada kedalaman di bawah layer laut yang sulit dideteksi oleh kapal permukaan laut Kapal selam alugoro ini merupakan kapal ketiga hasil kerjasama antara PT. PAL Indonesia Dengan Daiwo Ship Building and Marine Engineering Korea Selatan Keberhasilan pembangunan ini menjadikan Indonesia menjadi satu-satunya negara Di kawasan Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam di fasilitas kapal selam PT. PAL Indonesia Dalam pengerjaan joint section PT. PAL Indonesia berhasil menyelesaikan dengan predikat zero defect Kepala Divisi Kapal Selam PT. PAL Indonesia Satrio Bintoro mengatakan tahapan TDD ini penting untuk menguji kekedapan kapal selam alugoro Dari tes itu terbukti alugoro dapat mempertahankan kekedapan pada kedalaman 300 meter Dengan tekanan lingkungan pada kedalaman tersebut sebesar 30 bar Sebelumnya, kapal selam alugoro juga berhasil melaksanakan nominal diving depth 250 meter pada 20 Januari 2020 lalu Kegiatan saat dilaksanakan di perairan utara Pulau Bali yang merupakan area latihan TNIAL Serta memiliki kedalaman laut yang memadai Selama pengujian, kapal selam alugoro dikawal oleh KRI RE Martadinata 331 Pelabuhan Tanjung Wangi-Banyuwangi sebagai fasilitas sandar dan berlabuh Seperti diketahui, KRI alugoro 405 yang memiliki panjang 61,3 meter ini Memiliki kecepatan kurang lebih 21 knot di bawah permukaan air Kapal selam ini mampu berlayar lebih dari 50 hari dan dapat membawa 40 kru kapal Ditambah dengan satu tim pasukan elit TNI Angkatan Laut untuk menunjang fungsi operasinya Launching atau peluncuran serta pemberian nama kapal ini dilaksanakan pada 11 April 2019 Di dermaga kapal selam PT. PAL Indonesia Setelah itu, kapal selam alugoro menjalani berbagai proses pengujian Seperti Harbor Acceptance Test Rencana kapal ini diserah terimakan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Untuk digunakan TNI Angkatan Laut pada Desember 2020 Kedepannya, KRI alugoro direncanakan akan dilengkapi dengan Torpedo Black Shark Generasi Terbaru Buatan Whitehead Alenia Systemi Shubaki Italia Dalam keterangan resmi di perusahaannya, torpedo Black Shark torpedo kelas berat yang dapat dikendalikan Secara operasional, torpedo multi target itu dirancang agar bisa diluncurkan dari kapal selam atau kapal permukaan Selain di alugoro, torpedo itu juga akan ditempatkan di kapal selam KRI Nagapasa 403 dan KRI Arda Dedali 404 Yang juga merupakan hasil kerjasama PT. PAL dengan DSMI Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!